Kepadatan hingga antrian menggular, kendaraan kembali terjadi di kawasan puncak Cianjur, Jawa Barat. Antisipasi penumpukan kendaraan arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi. Sementara itu, Imbas Kemajatan Panjang saat lantas Polres Sukabumi menutup dua jalur menuju wisata Pantai Palapuhan Ratu. Arus kendaraan yang masuk kawasan puncak Cianjur, Jawa Barat, Kamis Pagi terus bertambah. Banyaknya wisatawan dari arah Jakarta maupun Bandung dan Sukabumi membuat kepadatan kendaraan di sejumlah titik. Kepadatan kendaraan membuat kemacetan yang mengekor cukup panjang. Untuk mengantisipasi kepadatan yang lebih parah lagi, sistem buka-tutup arus kendaraan atau one-way pun diberlakukan. Tak hanya itu, pihak Satlantas Polres Cianjur juga mengalihkan arus kendaraan yang menuju Jakarta melalui jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi. Saya mengibau kepada warga masyarakat pengunjung yang tujuan ke Bogor dan Bucat kita alihkan lewat jalur alternatif ke Jonggol dan ke arah Sukabumi. Kemacetan panjang juga terjadi di beberapa titik menuju kawasan wisata pantai yang ada di Banten sejak Kamis Pagi. Kondisi ini membuat para wisatawan baik yang menggunakan roda 4, roda 2, dan bis wisata harus bertahan di tengah antrean. Mereka yang tidak kuat terlalu lama berada di antrean kemacetan memilih untuk keluar kendaraan. Sebagian dari mereka yang sudah terjebak macet cukup lama memilih untuk kembali balik arah karena ketidakpastian untuk sampai di lokasi wisata. Satelantas Polres Sukabumi menutup dua akses jalur wisata di Simpang Ratu Cibadak dan Simpang Cikidang, Kecamatan Cibadak, Sukabumi sejak Kamis Siang. Hal ini dilakukan karena kondisi kemacetan panjang yang menyebabkan kemacetan parah. Kekecewaan wisatawan terlihat saat polisi meminta putar balik dan meminta menggunakan jalur lingkar selatan di kota Sukabumi yang jaraknya sekitar 12 km memutar. Kebijakan putar balik ini diberlakukan hingga kondisi lalu lintas lancar untuk dibuka kembali. Tim Liputan CNN Indonesia Kemacetan panjang juga terjadi selepas pintu tol Ciawi, km 45, tol Jagorawi menuju arah puncak. Imbas kemacetan panjang dan lama ini membuat sejumlah mobil mogok. Antrian panjang kendaraan terlihat sejak Kamis pukul setengah tujuh pagi. Di ruas tol Jagorawi tepatnya setelah pintu tol Ciawi, km 45 menuju puncak. Kemacetan ini imbas penerapan one-way dari arah puncak ke Simpang Gadok yang membuat ribuan kendaraan ini tertahan belum bisa naik ke atas selama hampir 3 jam. Akibatnya, sejumlah mobil mogok di tengah jalan karena kepanasan dan rusak kopling. Khawatir ikut mogok, sejumlah pengendara memutuskan mematikan mobil dan mengecek kondisi mesin. Sebagian besar pengendara terpaksa turun dari mobil untuk sekedar bersantai di pinggir jalan dan mencari udara segar sambil menggelar tikar. Namun ada pula yang tidak tahan dengan kemacetan panjang dan memilih putar arah. Mengantisipasi membudaknya kendaraan di wilayah puncak, polisi memperlakukan sistem one-way atau satu arah secara situasional. Pengendara diharapkan terus memantau perkembangan sistem buka-tutup ini melalui media sosial dan portal berita. Guna memutah kepadatan di jalan tol Jagorawi, PT Jasa Marga juga menerapkan kontraflow bagi pengendara yang ingin menuju Ciawi dan Sukabumi. Ruli Kurniawan, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat